Pemirsa gelombang aksi bela Palestina terus menggema di berbagai daerah tak terkecuali masyarakat di Kabupaten Cianjur. Setelah melaksanakan sholat subuh berjemaah, 12.000 warga menggelar doa bersama dan penggalangan dana bantuan bagi warga Palestina. Setelah melaksanakan sholat subuh berjemaah dan longmas di sepanjang jalan Siti Jenab hingga jalan Haji Juanda, ribuan warga masyarakat Kabupaten Cianjur melakukan doa bersama di Bundaran Tugu Gentur, Cianjur. Kegiatan yang bertajuk Aksi Kemanusiaan Cianjur bela Palestina ini diikuti oleh seluruh ormas Islam, pengurus pondok pesantren, sejumlah perwakilan lintas agama, dan umumnya warga masyarakat Kabupaten Cianjur. Dalam kegiatan ini, seluruh peserta yang tergabung dalam konsorsium umat Islam yang diwadahi oleh MUI Cianjur melakukan doa bersama dan memberikan dukungan terhadap warga Palestina yang saat ini tengah digempur oleh Zionis Israel hingga menyebabkan belasan ribu korban jiwa. Selain itu, sebagai bentuk dukungan, seluruh elemen masyarakat berdonasi menggelang dana bantuan bagi rakyat Palestina. Sementara Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur, Sayepul Ulum, dana bantuan yang telah terkumpul selama beberapa kegiatan aksi bela Palestina yang selama ini digelar sudah mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Untuk melaksanakan aksi bela Palestina dan menghancurkan Zionis Israel. Dan ini adalah dihadiri oleh seluruh umat Islam yang tergabung dalam konsorsium umat Islam yang diwadahi oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur yang tentunya konsolidasi kuat agar kita bersatu menghancurkan Israel. Dana bantuan nantinya akan segera disalurkan oleh pihak baznas maupun lembaga resmi lainnya untuk membantu rakyat Palestina. Tak sekedar dia bersama dan penggalangan dana, namun peserta aksi juga mendukung pemerintah melalui dunia internasional menekan dan meredam aksi brutal pihak Israel serta mendukung kemerdekaan rakyat Palestina dan menyeret Israel ke pengadilan internasional sebagai penjahat perang.